Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna pada Senin pagi 27 Mei 2024 dalam rangka penyampaian nota pengantar pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023 paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Ilhamuddin yang didampingi Sekretaris Dewan Muhammad Ali serta para anggota Dewan juga tampak hadir Wakil Bupati Batanghari Bahtiar Unusur Forkombimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah para camat, lurah dan kepala desa serta tamu undangan lainnya Wakil Bupati Batanghari Bahtiar menyampaikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023 dan telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Dengan demikian, Batanghari berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian tersebut untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut Laporan keuangan ini telah disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar rekrutansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, operasional, arus kas, perubahan okuitas dan catatan atas laporan keuangan Bahwa Kepala Daerah menyampaikan rencana peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABBD kepada ABBD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah dipiksa oleh Badan Penelitian Keuangan untuk mendapat persetujuan bersama Selanjutnya, penyusunan pelaksanaan penatahusan pelaporan pengawasan dan peta jawaban keuangan daerah perpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah Berdasarkan laporan hasil penulisan BPK RI atas laporan keuangan penelitian darah kewetidikan datang hari telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini wajar tanpa pengejolian atau WTP Sementara itu, berdasarkan laporan realisasi angkaran pendapatan dan belanja di arah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.578.000.000 lebih dan realisasikan sebesar Rp1.430.000.000 lebih atau 90,58%